Piu Oke hello guys balik lagi bersama aku di channel Jason Andrian Jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial edit video Free Fire jidak juduk lagi ya guys ya Menggunakan 2 aplikasi saja yang pertama adalah aplikasi KineMaster dan aplikasi CapCard Oke sebelum ke tutorialnya bagi kalian yang baru mampir ke channel ini Support channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, subscribe dan share ya guys ya Agar channel ini cepat berkembang Oke langsung aja kita ke tutorialnya Pertama-tama kalian masuk ke aplikasi KineMaster Kalian klik icon plus Pilih aspek rasio 16 banding 9 Kemudian disini kalian tambahkan video Free Fire yang sudah kalian rekam Oke untuk contoh videonya seperti ini Oke jika sudah kalian tambahkan dulu audionya Kalian klik audio Nah untuk audionya ini sudah aku sediakan di deskripsi ya guys ya Kemudian kalian klik dulu videonya Klik icon kotak 2 ini Lalu kalian zoom aja videonya Oke kurang lebihnya seperti ini Kalau sudah kalian klik icon sama dengan Klik checklist Selanjutnya kalian putar dulu videonya Kalian tandain beat lagunya guys Oke beat lagunya ada di detik keempat Selanjutnya kalian sesuaikan dulu ending videonya dengan beat lagunya guys Nah pas ada icon emot seperti ini Kalian potong dulu videonya guys Nah disini kalian klik videonya Klik icon gunting Klik bagi di playhead Kemudian kalian geser aja ke kiri sedikit Nah disini kalian klik lagi videonya Klik icon gunting Klik pangkas ke kanan Selanjutnya kalian sesuaikan lagi ya guys ya Ending videonya dengan beat lagunya Oke untuk contoh ending videonya seperti ini Kalau sudah kalian klik videonya Klik icon gunting Klik bagi dan sisipkan bingkai beku Selanjutnya kalian tinggal hapus aja untuk potongan video yang ini Kemudian kalian panjangkan foto capturenya sampai ke akhir audionya Nah jika sudah kalian klik penyesuaian Saturasinya kalian fullkan aja sampai plus 100 Klik checklist Kemudian kalian klik lapisan Klik media Nah disini kalian tinggal tambahkan foto profil akun freefire nya guys Kalian merengkan sedikit untuk foto profil akun freefire nya guys Nah seperti ini Nah jika sudah kalian panjangkan fotonya sampai ke akhir audionya Nah kalau sudah selanjutnya kalian tinggal simpan aja untuk videonya Kalian klik icon panah di pojok kanan atas Kalian atur dulu resolusi videonya Jika sudah kalian klik export Setelah itu kalian tunggu pengeksporan videonya sampai selesai Oke selanjutnya kalian masuk ke aplikasi cap card Klik proyek baru Kemudian disini kalian tambahkan video yang sudah kalian export di aplikasi kinemaster tadi guys Klik tambah Selanjutnya kalian ke bagian akhir video Nah disini Kalian klik videonya Klik bagi Kemudian kalian hapus aja untuk potongan video yang disebelah kiri ini guys Jika sudah kalian hapus dulu watermark aplikasinya Kemudian untuk durasi video akhirnya ini Kalian buat aja menjadi 3.0 guys Atau 3.0s Nah selanjutnya kalian klik animasi Klik di bagian masuk Kemudian kalian masukkan untuk animasinya yang guncang 1 Durasinya kalian fullkan Klik checklist Kemudian kalian tinggal simpan aja untuk mentahan videonya Kalian klik icon panah di pojok kanan atas Kemudian kalian atur aja resolusi videonya Lalu kalian klik export Kemudian kalian tunggu aja pengeksporan videonya sampai selesai Jika sudah kalian kembali ke bagian awal Nah disini Kalian klik break baru Lalu kalian tambahkan lagi video yang sudah kalian export di aplikasi Kain Master tadi Klik tambah Jika sudah kalian bisukan dulu audio clipnya Kemudian kalian klik tambahkan audio Klik di extract Nah disini aku menggunakan video untuk mengekstrak audionya Klik import suara saja Lalu kalian klik audionya Klik gabung potongan Nah disini seperti biasa Kalian tandain dulu beat lagunya guys Kalau sudah kalian klik checklist Lalu kalian hapus dulu watermark aplikasinya Kemudian kalian ke bagian titik kuning yang pertama ini Nah disini kalian klik videonya Klik bagi Lalu kalian tinggal lapos saja untuk potongan video yang disebelah kanan ini guys Nah jika sudah kalian klik icon plus Lalu kalian tambahkan Mentahan video yang durasinya 3 detik tadi ya guys ya Klik tambah Jika sudah untuk durasinya ini Kalian buat menjadi 2.4s Selanjutnya untuk yang disebelah kanan ini Kalian buat ke titik kuning yang kedua ya guys ya Nah seperti ini Nah jika sudah kalian klik icon keyframe ini guys Kemudian kalian perbesar saja Lalu kalian miringkan saja untuk videonya Nah ke kiri sekitar negatif 2 derajat ya guys ya Nah seperti ini Lalu kalian zoom Jika sudah kalian geser ke kanan Kalian klik salin Nah disini kalian sesuaikan lagi Untuk salinan videonya guys ya Kalian letakkan di titik kuning yang ketiga Nah di potongan video yang keempat Pas di akhir videonya ini Kalian klik lagi keyframe nya Kalian perbesar lagi guys sedikit Nah seperti ini Lalu kalian geser ke kanan Kalian klik salin Kemudian kalian salin lagi Kalian sesuaikan lagi dengan titik kuningnya Lalu kalian ke awal videonya Nah disini Kalian klik keyframe nya Kemudian kalian geser ke kanan Ke bagian akhir video Nah disini kalian perkecil saja guys ya Nah seperti itu Kalau sudah kalian klik salin Kalian letakkan lagi di titik kuning berikutnya Nah di bagian awal video ini Kalian hapus untuk keyframe nya guys Yang sudah kalian salin tadi Lalu kalian klik lagi salin Kalian letakkan di titik kuning berikutnya guys Nah jika beat lagunya Atau durasi lagunya agak panjang seperti ini Disitulah kalian zoom ya guys ya Untuk videonya Nah untuk salinan video seperti ini Kalian geser aja Ke awal video ini Nah disini kalian klik keyframe nya Lalu untuk akhir videonya Kalian Kecilkan Kalian uruskan lagi untuk mentahan videonya Nah seperti itu Sampai 0 derajat deh guys ya Nah kalau sudah kalian klik salin Untuk awal video kalian hapus keyframe nya Kemudian kalian panjangkan lagi Sampai ke titik kuning berikutnya guys Oke jika sudah kalian ke bagian awal video Nah disini kalian klik overlay Klik tambahkan overlay Kalian klik di bagian stock video Kemudian kalian scroll ke bawah Kalian tambahkan background putih Klik tambah Selanjutnya kalian besarkan background putih nya Sampai menutupi layarnya guys Jika sudah kalian klik gabungkan Pilih yang overlay Klik checklist Lalu kalian klik animasi Klik yang keluar Pilih yang pudar keluar Durasinya kalian fullkan Klik checklist Lalu kalian kecilkan aja Untuk durasi background putih nya Kalian letakkan di masing-masing Satu potongan video guys Jika sudah kalian klik salin Nah jika sudah Kalian ke bagian awal video Nah disini kalian klik videonya Klik animasi Klik di bagian masuk Kemudian kalian masukkan Untuk animasi videonya Yang perbesar satu Durasinya kalian fullkan Klik checklist Selanjutnya kalian ke bagian Potongan video yang pertama Nah disini Kalian klik efek Kalian geser ke kanan Kalian klik di bagian pesta Scroll aja ke bawah Kalian masukkan untuk Efek videonya yang flash hitam Durasinya kalian fullkan Klik checklist Selanjutnya untuk efek flash hitamnya ini Kalian kecilkan untuk durasinya Kalian letakkan di bagian Beat videonya Atau di bagian Audionya yang panjang Seperti ini Durasinya Kalau sudah kalian klik salin Kalian cari lagi Untuk durasi audionya yang panjang Contohnya seperti ini Kalian klik lagi salin Kalian cari lagi untuk Durasi audionya yang panjang Ngegesia Oke untuk contohnya Seperti itu Nah jika sudah Selanjutnya kalian tinggal Simpan aja videonya Kalian klik icon panah Di pojok kanan atas Kalian atur resolusi videonya Kalau sudah kalian klik ekspor Setelah itu Kalian tunggu Pengeksporan videonya Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya